Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Pimpinan Sidang Komisi 10 DPR RI Dr. Edipah Saifudin MPP Yang saya hormati Anggota Komisi 10 DPR RI Disini ada abang saya Enmur Purnama Sidi Bapak Andreas dan Bapak Sodi Dari Gerindra Baik dalam kesempatan ini Kami sangat mengaturkan banyak terima kasih Pimpinan Sidang Yang telah berkenan Menerima kami Untuk berkeluh kesah kepada wakil kami Jujur ini Ibu Saya udah berapa kali melajarkan surat Tapi Alhamdulillah Disini ada super hero kita Terima kasih Terima kasih banyak Kami Aliansi Guru Nonsertifikasi Bisa Duduk bersama dengan Ibu Dan orang sekalian Untuk sama-sama Mencari solusi Tentang permasalahan Yang ada Pada Guru Nonsertifikasi Se-Indonesia Bapak Ibu Dan Bipin Sedang Yang saya hormati Di dalam kesempatan ini Sebelum saya memaparkan Permasalahan yang ada Pada Guru Nonsertifikasi Se-Indonesia Izin dengan kami Untuk memperkenalkan diri Terlebih dahulu Izin Ibu Saya Kutu BISPD Saya dari Kabupaten Empat Abang Sumatera Selatan Guru Nonsertifikasi Di SIP Negeri 2 Ipun Domba Barat Dan Hadir juga Rekan saya Hendrik Herianto SIPD Beliau dari Jawa Barat Terus juga disini Ada Ibu Carmilla Dari Pontianak Yang kan baru Terus disini Kami didampingi Oleh Senior kami Bapak Ahmad Kamaludin SPDI Beliau Pengurus Igi Busat Jadi kemarin Saya melayangkan surat Kepada Igi Untuk mohon pendampingan Dikarenakan Ini menurut kami Ini sesuatu Permasalahan Yang Segera Kita cari solusinya Alhamdulillah Hari ini Terwujud Jujur Dalam kesempatan ini Saya akan Menyampaikan Amanat Dari kawan-kawan Yang tidak Sempat hadir Untuk Menyampaikan Kelukesah Kawan-kawan Guru Sertifikasi Se-Indonesia Berdasarkan Beberapa Persoalan Dan fakta Yang terjadi Pada pendidikan Di Indonesia Terutama Terkait dengan Program Provinsi Guru PPG Yang sampai saat ini Belum Terselesaikan Yang disebabkan oleh Pertama Kuota PPG Terbatas Dalam beberapa Tahun ini Kuota maksimal Pertahun Hanya sekitar 80.000 Peserta Dan itu pun Dibagi menjadi Dua Pfinansi Dan Jadi 40.000 Itu untuk PPG Daljak Dan 40.000 Untuk Perjabatan Jadi Kuota PPG Terjawab Hanya 40.000 Beserta Pertahun Dari data Kemeniput SD Bapak Menteri Menyatakan Bahwa Terdapat 1,6 Juta Guru Yang Burun Sertifikasi Dua Terbatasnya LPTK Kepajalandara PPG Hari ini Ditunjukkan Ditunjukkan Hanya 78 Dertifikat Indonesia Hanya Waktu Pelaksanaan Hanya Satu Kali Satu Tahun Ada pun Efek Yang akan Ditimbulkan Oleh program Tersebut Adalah Antrian PPG Bisa Sampai 20 Tahun Bahkan Lebih Jadi 1,6 Juta Dibagi 80.000 Guru Pertahun Itu Kisaran Supaya Tutas Itu Memakan Waktu Sekitar Lebih Kurang 20 Tahun Bapak Ibu Sekalian Guru Yang Akan Memasuki Masa Menziun Jika Belum BPD Tidak Akan Mendapatkan Tunjangan Sertifikasi Jika Terjadi Kesenjangan Tunjangan Progesi Penghasilan Antara Guru Sertifikasi Dengan Yang Sudah Sertifikasi Bisa Sampai 2 Juta 329.000 Paratus Perbedaan Tersebut Bisa Dilihat Di bawah Ini Guru Non Sertifikasi Bagi ASN Sebesar 250.000 Guru Non Sertifikasi Bagi Non ASN Dan Swasta Sebesar 0 Rupiah Terus Guru Sertifikasi Bagi Non ASN Dan Swasta Sebesar 1 500.000 Dan Guru Sertifikasi Bagi ASN Sebesar 1 Kali Gaji Pokok ASN Contoh Karena PNS 3A Golongan 3A Yaitu 2 579.400 Sehubungan Dengan Hal Tersebut Di Atas Maka Dengan Ini Kami LNC Guru Sertifikasi Bersatu Menyatakan Sikap Sebagai Berikut Kami Dari LNC Guru Sertifikasi Mohon Kepada Komisi 10 Untuk Mendesak Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset Dan Teknologi Untuk Membuat Atau Mengeluarkan Permen Rikbud Tentang Pemutihan Sertifikasi Mengacu Kepada Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen Bab 7 Pasal 80 Dan Bab 8 Pasal 82 2 Sulitnya Mendapatkan Sertifik Dikarenakan Antrian Yang Banyak Sementara Kuatannya Sedikit Bisa Memakan Waktu Antrian Sampai 20 Tahun Maka Dari Itu Kami Mohon Regulasi PPG Disederhanakan Dari Percepat Hingga Guru Non Sertifik Bisa Naik Tidak Bisa Naik Pangkat Dikarenakan Tidak Mempunyai SK Jabatan Fungsional Jadi Orang-kawan Ini Yang Dari 2011 Keatas Dia Tidak Memiliki SK Jabatan Fungsional Jadi Statusnya Guru Dia Mengajar Tapi Dia Tidak Mempunyai SK Jabatan Fungsional Jadi Dengan Hal Tersebut Maka Mereka Tidak Bisa Menai Pangkat Jadi Terus Yang Keempat Tambahan Penghasilan Tamsil Bagi Guru Yang Belum Sertifikasi Dari 250 Perbulan Kami Mohon Dengan Hormat Dipertimbangkan Menjadi 2 Juta 500 Sementara Belum Sertifikasi Dikarenakan Dasar Kami Sesuai Dengan Una Una Guru Dan Dosen Bab 7 Pasar 80 Itu Sudah Jelas Guru Belum Bersertifikasi Itu Diberikan Tunjangan Fungsional Jadi Disitu Nominanya Tidak Disebutkan Di Alana Una Tersebut Jadi Diberikan Tunjangan Fungsional Satunya Fungsional Tersebut Yang Sudah Kami Rasakan Saat Ini Cuman 250 Itu Pun Dipotong Pajak Jadi Kami Terima Bersih Per 3 Bulan 714 3 Bulan Dan Perlu Bapak Ibu Sekalian Kami Punya Anak Istri Ibu Punya Anak Istri Sementara Ini Kawan-kawan Kita Gaji PNS Nya Mungkin Tidak Diterima Dikandakan Sudah Dipinjamkan Jadi Kalau Enggak Dipinjamkan PNS Ini Pegawai Ini Enggak Ada Rumah Enggak Tempat Untuk Anak Istri Jadi Kondisi Ini Sangat Miris Jadi Ada Yang Tinggal 400 Ada 600 Sementara Punjangan Fungsionalnya Cuman 250 Diterima Per Teribular Itu Lebih Kurang 700 14 Terima Bersih Jadi Dengan Keadaan Ini Kami Mohon Bikinan Sidang Dan Kami Yakin Bipinan Sidang Dan Bapak Ibu Sekalian Bisa Memperjuangkan Masuk kami Dikarenakan Bapak Ibu Sekalian Beban Kerjasama Antara Kami Yang Belum Bersertifikasi Dan Yang Sudah Bersertifikasi Beban Kerjasama Sama 24 Jang Bahkan lebih Ini contoh Saya guru non-sertifikasi Saya juga ada tugas tambahan Jadi wakil kepala sekolah Wakil kesesuaan Jadi di sekolah saya Sesuanya lebih kurang berkisar Antara 250 sampai 300 Jadi Beban kerja tambahan itu Itu rutin saya lakukan setiap hari Jadi Saya mau ambil upahan Di luar sekolah tidak bisa Tidak ada yang mau menerima kami Untuk mencari bahan Untuk tambahan untuk anak istri kami Jadi Dengan kesempatan ini Kami mohon dengan hormat Bapak Ibu sekalian Tolong Kami yang belum Bersertifikasi ini tolong diperjuangkan Secepat mungkin Tolong diusahakan secepat mungkin Di kata-kata ini udah banyak yang terpun saya Udah banyak yang diadakan saya Pak Ketua Kalau memang ini tidak ada solusinya Dari Lembaga yang terkait Ayo kita sama-sama rami-rami kita Pindah ke struktural Jadi itu Bapak Ibu sekalian Jadi saya bilang Mohon Bapak Ibu sekalian Kita harus sabar Karena kan perjuang kita belum berakhir Ini Di tanggal ke-8 ini Kita RDPU dengan wakil kita Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa memperjuang kita Dan kita tidak perlu untuk Mengusulkan mutasi ke struktural Dikarenakan Bapak Dikarenakan Bapak Di struktural itu Ada TPP Dan itu tidak ada Secara otomatis Dan kami Cuma Punya fungsi 250 ribu Jadi itulah kawan-kawan Sudah tidak sabar lagi Mengajak rami-rami Untuk pindah ke struktural Tapi saya tahan Ibu Dikarenakan kenapa Kami Bapak Moral Kami seorang guru Ditaklirkan untuk Mendidik Dan memanusiakan manusia Jadi kalau kami nanti Bermindah ke struktural Siapa lagi yang mengajari Generasi muda Indonesia raya Jadi Dalam kesempatan ini Sekali lagi Pimpinan sidang Dan anggota Mohon Kami mohon hari ini Tolong carikan Tolong rumuskan Solusi yang terbaik Untuk kami Itu saja Yang dapat saya sampaikan Mungkin ada penambahan Dari keren saya Akhir kata Wakilahi Topik Walidaya Wassalamualaikum Wr Wb